Masih dari Pilkada Jakarta, Saudara, elektabilitas Anies Baswedan jadian tertinggi di Bursa Pilkada Jakarta 2024 yang dirilis indikator politik Indonesia. Basuki Caya Purnama atau Ahok menempati posisi kedua disusul Ritwan Kamil di posisi ketiga. Hasil survei indikator politik Indonesia periode 18 sampai 26 Juni 2024 terkait peta politik di Pilkada Jakarta ada tiga nama yang jadi calon kuat. Yakni Anies Baswedan, Basuki Caya Purnama alias Ahok dan Ritwan Kamil. Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi dalam simulasi terbuka maupun tertutup Anies selalu menempati urutan teratas. Namun yang menarik Ritwan Kamil punya peluang lebih kuat untuk menarik pendukung yang lain. Jadi memang kalau dibaca secara sekilas, Anies ini nomor satu, jelas ya. Meskipun tidak mencapai 50 persen. Kisarannya itu, kalau dia sendirian, itu sekitar 42-43 persen. Yang nomor dua, Ahok, sekitar 32 persen. Yang nomor tiga, Ritwan Kamil, sekitar 18 persen. Itu, itu kalau kita baca secara permukaan. Berdasarkan survei indikator terkait elektabilitas Pilkada Jakarta 2024, Anies Baswedan paling banyak disebut pada simulasi top of mind atau 39,7 persen suara responden. Kemudian Basuki Caya Purnama atau Ahok, 23,8 persen di posisi kedua. Disusul Ritwan Kamil di posisi ketiga dengan 13,1 persen. Berikutnya di posisi keempat ada Tri Risma Harini, 1,4 persen. Dan Erik Thohir di posisi kelima dengan 1,1 persen suara responden. Nama Anies Baswedan juga paling banyak disebut pada simulasi. Semi terbuka, 40 nama dengan raihan 41,7 persen. Kemudian Basuki Caya Purnama atau Ahok, 27 persen di posisi kedua. Disusul Ritwan Kamil di posisi ketiga dengan 15,4 persen. Berikutnya di posisi keempat ada Tri Risma Harini, 1,7 persen. Dan Erik Thohir di posisi kelima dengan 1,5 persen suara responden. Tidak dapat disangkal bahwa Anies Baswedan jadi figur yang menjadi primadona sebagian masyarakat Jakarta saat ini. Popularitas dan elektabilitas Anies jauh lebih tinggi dibanding bakal calon lainnya. Setidaknya ada dua nama lain yang menempel elektabilitas Anies menurut beberapa lembaga survei. Keduanya adalah Basuki Cahaya Purnama atau Ahok dan Ridwan Kamil yang kemudian dianggap sebagai sosok yang bisa menyayangi Anies di Pilkada Jakarta 2024. Survei indikator periode 18-26 Juni 2024 menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan di Pilkada Jakarta paling banyak disebut pada simulasi top of mind yaitu 39,7 persen disusul Basuki Cahaya Purnama atau Ahok 23,8 persen di posisi kedua dan Ridwan Kamil di posisi ketiga dengan 13,1 persen. Pada periode yang sama, survei Lidbang Kompas juga menempatkan Anies Baswedan di posisi teratas elektabilitas Pilkada Jakarta dengan 29,8 persen. Posisi kedua dan ketiga juga ditempati Ahok dan Ridwan Kamil dengan 20 dan 8,5 persen suara. Lanskap politik Pilkada Jakarta yang kompleks membutuhkan kalkulasi politik secara matang dalam setiap masanya. Anies Baswedan dan Basuki Cahaya Purnama ini cukup kuat gitu ya elektabilitasnya. Namun kalau kita lihat sebenarnya kan dihitung berdasarkan yang tidak mengarahkan suara ke dua sosok ini kan sebenarnya masih ada sekitar 50 persen gitu ya dan itu sebenarnya yang menjadi celah bahwa masih ada peluang atau alternatif tokoh lain yang mungkin bisa maju sebagai calon gubernur di Jakarta. Ahok yang digadang-gadang sebagai tokoh yang mampu penyaingi Anies dianggap belum cukup optimal. Elektabilitas Ahok memang tidak kalah saing untuk maju melawan Anies. Masalahnya Ahok masih dibayang-bayangi politik identitas yang mungkin saja jadi tantangan besar baginya. Nama lainnya Ridwan Kamil atau RK sebenarnya tidak kalah populer namun sayang kalah pengalaman dibanding Anies dalam memimpin Jakarta. Apalagi ia datang sebagai penantang baru yang tidak mempunyai banyak loyalis di wilayah Jakarta. Meski demikian Ridwan Kamil dinilai masih punya peluang bersaing dengan Anies. Ridwan Kamil masih terbuka peluangnya meskipun peluangnya tidak sebesar di Jawa Barat tetapi bukan berarti dia kartu mati di Jakarta karena kemampuan Ridwan Kamil untuk menarik pendukung yang lain itu lebih kuat. Contoh yang paling jelas tadi kalau Ahok tidak maju itu Ridwan Kamil langsung dapat durian runtuh selisih dengan Anies jadi makin menipis. Ahok, Ridwan Kamil, dan nama-nama lain seperti Yusuf Kamka, Andika Perkasa, hingga Kaisang Pangarap yang disebut-sebut akan maju di Pilkada Jakarta 2024 rasa-rasanya terlalu berat untuk menandingi Anies dengan pengalaman di Jakarta dan elektabilitasnya yang tinggi. Maka para elit dan partai politik membutuhkan kalkulasi detail dan tidak tergesa-gesa dalam menentukan calon karena dinamika politik Jakarta yang penuh dengan kompleksitas. Tim Liputan, Kopas TV, Jakarta.